Kekeringan akibat kemarau di Bojonegoro, Jawa Timur terus meluas. Tercatat, 12 kecamatan mengalami krisis air bersih. Sementara di Muara Angke, Jakarta Utara, warga terpaksa membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari. Memasuki puncak musim kemarau, sedikitnya 12 kecamatan di Bojonegoro, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Petugas BPPD setiap hari mengirim air bersih ke daerah terdampak kekeringan di Bojonegoro. Di antaranya desa Maling Mati dan desa Jatimulyo, Tambak Rejo. Selain berharap bantuan, warga juga mengambil air bersih dari sumur di tengah sawah, seperti di desa Tulung Rejo. Sumur di bawah dua pohon solobin besar ini menjadi tumpuan ratusan warga, sebab tak pernah mengering. Jadi memang setiap hari warga mulai pohon nantan sumiku. Sementara warga muara angke penjaringan Jakarta Utara terpaksa membeli air bersih untuk mandi, mencuci, hingga untuk dikonsumsi. Warga membeli air di kios air atau dialirkan melalui pipa dari sumur. Warga pilih membeli dari kios air bersih yang dikelola Pam Jaya karena lebih jernih, sedangkan air dari sumur berwarna keruh dan terasa asin. Dari Bojonegoro, Jawa Timur dan Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.